assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hello guys sobat insiders kembali di channel gadget Insight channel rekomendasi ponsel terbaik nah jadi di video kali ini admin akan kembali mengupdate info terbaru tentang daftar HP murah spek dewa harga 600 ribuan dalam 3 HP murah harga 600 ribuan paling recommended versi gadget Insight nah oke depan da kalian penasaran nih mending langsung aja kita bahas daftar tiga HP tersebut di posisi pertama ada ponsel asal brand Vava yaitu lewat Vava XP3 ponsel yang punya bandrol harga sekitar 600 ribuan ini mempunyai spesifikasi yang cukup untuk kelas harganya guys nah dengan harga segitu spesifikasi yang bakal kalian dapetin contohnya dari segi dapur pacu ini ponsel sendiri sudah ditopang dengan CPU watt core berkekuatan 1,3 GHz yang dipadukan dengan kapasitas memory RAM 2 GB dan 16 GB sebagai internal storage nya yang dapat diekspansi menggunakan microSD nah beranjak ke bagian desain untuk bagian depannya terdapat balutan layar seluas 5,5 inch berpanel IPS LCD dengan resolusi 720 alias HD sementara di bagian belakangnya terdapat paduan dual camera dengan resolusi kamera utama sebesar 13 plus 13 MP lainnya sebagai kamera pendukung serta 8 MP sebagai selfie kameranya terakhir untuk ketahanan penggunaan ini ponsel sendiri sudah ditanamkan dengan baterai berkapasitas 2800 mAh yang mungkin masih kurang ya guys ya untuk tahun 2021 ini tapi gimana menurut kalian dengan harga Rp 600.000 yang tak kalah penting juga sudah mendukung jaringan 4G LTE apakah kalian berminat nih guys kalau iya kalian langsung aja cek link pembeliannya di deskripsi video ini dengan spesifikasi lebih lengkapnya adalah sebagai berikut ini juga guys diurutan selanjutnya ada ponsel yang punya spesifikasi lumayan juga nih guys ya ini berasal dari brand ken sinda lewat ken mobile v7 nah ponsel yang punya banderol harga Rp 600.000 juga ini memiliki spesifikasi yang cukup untuk kelas harga tersebut dengan harga segitu spesifikasi yang bakal kalian dapetin contohnya dari segi daur pacu ponsel ini sendiri sudah ditopang dengan jipset Mediatek MT6737T plus CPU quad core berkekuatan 1,5 GHz yang dipadukan dengan kapasitas memori RAM 3 GB dan 32 GB sebagai internal storage nya yang dapat kalian ekspansi menggunakan micro SD up to 128 GB beranjak ke bagian desain untuk bagian depannya terdapat balutan layar seluas 5 inch berpanel IPS LCD dengan resolusi 720 alias HD sementara bagian belakangnya terdapat single kamera utama dengan resolusi 13MP plus 8MP sebagai selfie kamera depannya terakhir untuk ketahanan penggunaan ponsel ini sendiri sudah ditanamkan dengan baterai berkapasitas 2250 mAh yang mungkin masih kurang ya guys ya untuk tahun 2021 ini tapi gimana dengan harga Rp 600.000 guys apakah kalian benar-benar nih kalau iya kalian langsung aja cek link pembeliannya di deskripsi video ini karena ponsel ini juga sudah mendukung jaringan 4G LTE nah di posisi selanjutnya ada ponsel kawakan asal brand Samsung yakni adalah Samsung Galaxy J5 ponsel yang punya bundle harga sekitar Rp 600.000 untuk sekernya ini juga membawa spesifikasi yang cukup untuk kelas harga tersebut guys dengan harga segitu spesifikasi yang bakal kalian dapetin contohnya dari segi dapur pacu ponsel ini sendiri sudah ditopang dengan chipset termutahir di zamannya yakni Snapdragon 410 plus CPU quad-core berkekuatan 1,3 GHz Cortex A53 yang dibadukan juga dengan kapasitas memori RAM 1,5 GB dan 16 GB sebagai internal storage-nya yang dapat diekspansi menggunakan microSD up to 128 GB nah beranjak ke bagian desain untuk bagian depannya terdapat balutan layar seluas 5,7 inch hubur panel TFT LCD dengan resolusi 480 alias HD sementara bagian belakangnya ponsel ini juga terdapat single camera dengan resolusi kamera utama sebesar 13 MP plus 5 MP Netflix lainnya sebagai selfie kamera terakhir untuk ketahanan penggunaan ponsel ini sendiri sudah ditanamkan dengan baterai berkapasitas 2600 mAh yang mungkin masih kurang ya guys ya untuk tahun 2021 ini tapi gimana menurut kalian kalau kalian berminat ponsel ini juga sudah mendukung jaringan 4G LTE cek aja link pembeliannya deskripsi video ini dengan spesifikasi lengkapnya adalah sebagai berikut Oke diurutan selanjutnya ada dari brand FUJITSU F05J ponsel FUJITSU yang satu ini juga dibandul di harga sekitar 500-600 ribuan ya guys ya Nah untuk spesifikasinya sendiri HP ini diantaranya menggunakan dapur pacu Snapdragon 410 RAM 2 GB serta internal storage 16 GB yang dapat diekspansi menggunakan memori HD hingga 256 GB nah untuk bagian layar dibalut dengan layar seluas 5 inch dengan resolusi HD dengan kamera utama beresolusi 13 MP dan 5 MP lainnya sebagai kamera selfie bagaimana menurut kalian guys dengan harga sekitar 500-600 ribuan dan kalian bisa langsung aja cek link pembeliannya deskripsi video ini dengan spesifikasi lebih lengkapnya adalah sebagai berikut ini Nah di posisi selanjutnya ada ponsel yang punya spesifikasi lumayan banget untuk harganya guys ya ya ini dari brand dan polytron lewat polytron zap-6 ponsel yang punya banderol sekitar harga 500 ribuan ini punya spesifikasi yang cukup hebat lagis untuk kelas harga tersebut contohnya dari segi dapur pacu ponsel ini sendiri sudah ditopang dengan chipset Mediatek 67 MT6735A plus GPU quad-core 1,3 GHz yang dipadukan dengan kapasitas memori RAM 2 GB dan 16 GB sebagai internal storage nya yang mendapat kalian ekspansi menggunakan micro SD pastinya beranjak ke bagian desain untuk bagian depan terdapat balutan layar seluas 5 inch berpanel IPS LCD dengan resolusi 720 alias HD sementara di bagian belakangnya terdapat paduan single kamera dengan resolusi kamera utama sebesar 8 MP dan 5 MP lainnya sebagai kamera pendukung yang sanggup merekam video dengan kualitas resolusi 720 alias HD 30 fps terakhir untuk ketahanan penggunaan ponsel ini sendiri sudah ditopang dengan baterai berkapasitas 2150 mAh yang cukup lagis untuk kelas harga tersebut namun gimana kalau kalian berminat nih dengan harga 500 ribuan langsung aja cek link pembeliannya di deskripsi video ini dengan spesifikasi lebih lengkapnya adalah sebagai berikut nah itu tadi guys daftar 3p harga mulai 600 ribuan paling recommended versi gadget insight terima kasih telah menonton video ini sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh